Halo Assalamualaikum semuanya Alhamdulillah balik lagi di youtube channel ku Ama Hasbi Hafsa Seorang ibu rumah tangga Yang kegiatannya Dikontakan 3 petak ya Ini aku share lagi Kegiatanku hari ini Tapi bukan kegiatan Ibu rumah tangga pada umumnya ya Ini aku mau ajak Anakku Jalan-jalan ke mall Ini aku mau naik tangga dulu Kita tuh rencananya Emang mau ke Mr. DIY ya teman-teman Sebenernya Ngajak kesini tuh Hasbi tuh udah ngajak mulu Katanya pengen naik Apa sih itu yang mobil-mobilan Di dalam mall itu loh teman-teman Karena dia antusias banget ya Suka naik-naik kayak gitu Ini aku mau ke Mr. DIY dulu Nah ini aku lagi di lorong Tempat rak piring ya teman-teman Ini aku ajak kalian semua Untuk cuci mata online ya Sebenernya Sebenernya kalau untuk harga di online Shopee gitu ya Kalau kita di marketplace Itu tuh sebenernya lebih murah dibanding Mr. DIY Tapi karena aku berhubung Bosan di dalam rumah terus Jadi aku sekalian aja Ada yang ngajak suamiku ke mall aja Nah ini aku lagi di lorong Tempat sabun gitu ya teman-teman Masya Allah lucu-lucu banget Itu tempat sabunnya Rasanya tuh kalau kesini Pengen banget aku borong Semuanya gitu ya Maklum Apalagi di Mr. DIY ini tuh Banyak banget ya Kalau misalkan lagi banyak promonya Itu banyak banget gitu Nah ini itu tempat sabun kaca ya teman-teman Dan itu dispenser odol sama sikat gigi Lanjut ini suamiku lagi pilih-pilih sendal Karena dia tuh emang senengnya tuh Nggak suka pakai sepatu gitu ya Kalau ke mall atau kemanapun Kecuali ke kondangan gitu ya Jadi pakenya tuh sendal jepit aja Ini tuh kayak apa sih tempat empasi gitu ya Nah ini aku lagi pilih juga Talenan Karena talenan di rumahku itu emang udah jelek Dan ini aku beli untuk khusus empasi untuk hapsah Ini aku minta saran sama hasbi warna apa Dia pilih warna pi Lanjut ini aku ke rak tempat saringan Aku mau beli saringan untuk penyaringan Itu loh teman-teman Karena ada apa sih hapsah bentar lagi empasi Jadi aku mau beli saringan untuk nyaring Kalau udah aku bikin bubur untuk hapsah gitu Lanjut ini aku ke lorong selanjutnya Ini aku ke lorong apa ya tempat-tempat piring Mangkok terus baskom Pokoknya di Mr. DIY ini tuh Ini ya tempat-tempatnya tuh estetik gitu Apalagi kalau misalkan udah berbau-bau warna putih tuh Rasanya Masya Allah Ini aku lagi pilih untuk kado ponakan ibuku Rasanya bingung ya mau ngado apa gitu Banyak banget soalnya disini tuh Lanjut ini aku ke lorong botol minum anak dan dewasa Ini aku mau beli botol minum adik hapsah Sebenernya dia tuh belum bisa nyedot ya Belum bisa nyedot air minum gitu Tapi aku mau beli aja lah untuk jaga-jaga gitu ya Nah ini aku udah nemu yang aku pilih Dan itu tuh pilihan hasbi ya warnanya Lanjut ini aku ngajak hasbi cuci mata aja Tapi aku gak ngebiasain dia Karena kita udah kesepakatan Kalau misalkan mau berangkat Aku tuh selalu ngasih tau dia Kalau kita nanti ke sini Kamu gak boleh beli mainan gitu Lihat-lihat boleh Pegang boleh Tapi kita gak beli Dan itu tuh emang aku udah nerapin sama hasbi Kalau kita pergi kemanapun Walaupun dia sesuka apapun Semau apapun Tapi aku gak pernah kasih dia Karena aku gak ngebiasain anakku Dikit-dikit beli mainan gitu ya teman-teman Jadi dia tuh udah tau Kalau misalkan beli mainannya tuh Jatahnya kapan Itu tuh dia udah bisa jawab Kalau ayah gajian Dia udah ngerti ya teman-teman Kalau misalkan dia minta mainan tuh Kalau ayahnya gajian gitu Padahal sebenarnya Kalau misalkan dia tuh Tetangga-tetangga anaknya tuh pada beli mainan Dia tuh kadang suka pengen beli gitu Sebenernya kasihan ya Cuma aku tetep sama pendirianku Aku gak bolehin dia beli mainan Kalau bukan saatnya ayahnya gajian gitu Jadi aku ngebiasain dia Kalau mau sesuatu kita harus bersabar Dan mau berusaha dulu gitu ya bun ya Ada yang sama gak kayak aku Apa emang akunya yang jahat ya Sebagai orang tua Tapi kadang kalau misalkan Ayahnya nih suka beliin dia Kayak hot wheels gitu ya Di tempat kerjanya Itu tuh pasti dibeliin kok Tapi jarang-jarang gitu ya Ini aku lanjut cari kado Untuk saudaraku yang menikahan Ini kayaknya aku ngadonya Ini aja deh cukup gelas gitu ya Gelasnya tuh bentuknya oval gitu Gelas bening Tapi itu gemes banget ya Bagus banget kalau menurutku Karena estetik banget itu tuh gelasnya Segini aja belanja kali ini Ini suamiku lagi bayar dulu Karena aku tuh lupa gak bawa paperback ya bun Karena sekarang kan emang udah gak ada plastik Jadi aku beli lagi aja deh disini Padahal sebenernya paperback tuh banyak banget ya Tapi mau gak mau lah daripada kita Gotong-gotong ginian tanpa paperback Sudah ya akhirnya kita beli aja Oh iya aku mau ucapin Untuk teman-teman semua Terima kasih yang selalu support channelku Yang udah mau tontonin videoku sampai akhir Semoga videoku ini Menginspirasi teman-teman semua Dan bermanfaat untuk teman-teman ya Jangan pernah bosan Sama videoku yang kayak gini-gini aja Alhamdulillah ini udah beres Tinggal bayar suamiku Totalnya tuh segitu ya teman-teman Kelihatan kan Nah ini aku mau pulang dulu Sebelum pulang Seperti biasa Hasbi tuh kalau aku bawa kesini Dia selalu minta es krim Kalau kata dia tuh es krim Oreo Itu tuh sebenernya Kalau ngerti kita mah McFlurry ya bun McFlurry Oreo Karena emang itu kedoyanannya Habis aku mau beli Con coklat itu Aku mau langsung pulang ya Gak duduk-duduk disini Gitu Oke Segini aja videoku kali ini Jangan lupa Untuk teman-teman semua Bantu like-nya Comment-nya juga Dan yang belum subscribe Jangan lupa subscribe-nya Dan jangan lupa juga Share ke social media Yang kalian punya Dan ke tab komunitas kalian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di videoku selanjutnya Bye-bye